Keajaiban Keajaiban. Dunia ini tidak pernah kekurangan keajaiban. Ada banyak sekali orang yang bisa menciptakan keajaiban. Mereka ada di berbagai bidang dan terus-menerus menerobos keadaan aslinya. Mereka terus berinovasi. Itulah sebabnya dunia mengalami kemajuan. Di dalam sarang perjudian Yuyue, gelombang demi gelombang suara terdengar, menyebabkan para penjudi di luar bertanya tanpa henti. Ketika mereka mendengar bocah manja bersujud dan memanggil kakek Bu Fang, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan berjanji akan mengadakan pesta setelah acara tersebut. Sekarang, tidak peduli di luar atau di dalam rumah judi, semuanya sunyi. Di aula utama, mata semua orang tertuju pada dua batu terakhir yang belum dipotong di tanah. Inilah saatnya menentukan pemenang dan pecundang. Itu juga merupakan momen paling krusial. He he. Feng Hao tersenyum tipis. Dia tampak agak aneh. Yang lainnya sangat gugup. Namun, dia, orang yang terlibat, bertindak seolah-olah itu bukan urusannya. Dia tampak santai, yang membuatnya tampak tidak pada tempatnya. Mendengar tawaringannya, tubuh Yuan Po gemetar tak terkendali. Jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya. Jika dia kalah. Memikirkan hal ini, tubuhnya gemetar lagi. Kedua bocah manja di belakangnya juga sangat gugup hingga wajah mereka dipenuhi keringat. Mereka tidak dapat menghapusnya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Mata mereka dilapisi dengan cahaya aneh. Mereka melihat ke kiri dan ke kanan dan menggelengkan kepala. Di mata mereka, kedua batu yang belum dipotong ini adalah sampah. Sampah berarti Yuan Po telah kalah. Siapa dia? Keberuntungannya tidak akan sebaik ini. Orang tua kurus itu mulai menebak identitas Feng Hao. Senyuman santai itu sangat mempesona di matanya. Seolah-olah Feng Hao sedang mengejeknya. Mungkinkah, dia berasal dari keluarga dinasti lain? Sangat normal bagi keluarga yang berbeda untuk saling menantang. Lagi pula, tantangan semacam ini akan membuat penguasaan seni batu seseorang meningkat dalam situasi tegang. Semakin dia memikirkannya, semakin lelaki tua kurus itu merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Seketika, wajahnya menjadi pucat. Kali ini, dia menabrak balok besi. Tidak dapat dipungkiri kepalanya akan penuh memar. Jika itu adalah tantangan normal, taruhannya akan didasarkan pada kristal bela diri. Tapi kali ini, bocah impulsif. Dia memelototi bocah manja di keluarganya. Dia mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Syah-syah, petik dua. Kedua bahan mentah itu mulai menyusut di tangan Yu Xiao. Lapisan tanah berjatuhan seperti butiran salju, membentuk tumpukan besar di tanah. Dong-dong, dong-dong. Yuan Po bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Mulutnya terus membuka dan menutup seolah dia sangat dehidrasi. Jakunnya juga bergerak ke atas dan ke bawah, dan butiran keringat seukuran kacang kedelai merembes dari dahinya dan perlahan meluncur ke bawah. Telapak tangannya mengepal erat, dan telapak tangannya dipenuhi keringat. Syah-syah, petik dua. Mata semua orang tertuju pada dua bahan mentah itu tanpa berkedip. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Ada cahaya. Salah satu bocah manja itu berteriak kegirangan. Kemudian, penonton melihat salah satu sudut batu Yuan Po yang belum dipotong sudah terlihat. Haha, benar-benar bersinar. Tuan muda Yuan menang. Kedua bocah manja itu berteriak dan melompat. Kegembiraan mereka terlihat jelas di permukaan. Hehe, haha. Yuan Po mula-mula terkekeh, kemudian menjadi tawa histeris. Aku menang. Kami menang. Fiu. Pria tua kurus itu menghela nafas sedikit dan menatap Feng Hao dengan senyum sinis di wajahnya. Mendesah. Dia masih kalah seperti ini. Apakah ini benar-benar sebuah keberuntungan? Sayang sekali. Desahan terdengar dari kerumunan. Mereka semua merasa kasihan pada Feng Hao. Perwakilan dari berbagai kekuatan semuanya tergerak. Mereka hampir yakin bahwa Feng Hao pasti ahli dalam seni menganalisis biji. Hanya saja karya seninya sedikit berbeda. Tingkat keberhasilan memilih tiga dari tujuh bahan baku memang sudah sangat mengejutkan. Dengan kata lain, pemuda bernama Hao Fan ini adalah seorang master tingkat mendalam dalam menganalisis biji. Seorang ahli muda dalam menganalisis biji, mereka mulai menghitung dalam hati mereka. Nak, cepatlah berlutut di hadapan Tuan Muda Yuan. Cepat sapa kakekmu. Kedua bocah manja itu bergegas mendekat dan mengarahkan jari mereka tepat di depan Feng Hao. Dia bersandar sedikit dan menghindarinya. Apa, kamu masih menghindar? Bocah manja itu sangat marah. Energi bela diri miliknya melonjak dan dia akan bergerak. Bang! Seolah-olah ada kekuatan besar yang menariknya, melemparkannya ke belakang dan membuatnya terjatuh telentang. Apa yang terburu-buru? Wajah Yu Xiao gelap. Apakah aku sudah mengumumkan hasilnya? Atau kamu sama sekali tidak peduli padaku? Elder Yu, dia jelas tidak bermaksud seperti itu. Orang tua kurus itu keluar lagi. Kali ini, dia harus melakukannya karena bocah manja itu adalah keponakannya. Elder Yu, tolong umumkan hasilnya. Wajah Yuan Po bersinar dengan keganasan. Dia mengejang tapi tetap berkata dengan sopan. Meskipun dia sombong dan terbelakang, dia tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaan orang tua ini. Hasil apa? Apakah anda sudah selesai dengan bahan bakunya? Bagaimana anda bisa mengumumkan hasilnya jika anda belum selesai? Yu Xiao memutar matanya dan mengangkat telapak tangannya. Potongan terakhir bahan mentah Feng Hao melayang di atas telapak tangannya. Itu seukuran dua mangkuk. Ya, saya belum selesai. Haha, masih ada peluang. Jangan bilang ini comeback lagi. Keberuntungan ini. Cek-cek. Ini sulit dipercaya. Tiba-tiba, para penjudi di aula mulai berteriak lagi, menyebabkan mereka yang berdiri di luar menjadi semakin cemas sambil terus berteriak. Hehe. Wajah Feng Hao tidak berubah sama sekali. Dia tampak penuh percaya diri. Sebaliknya, senyuman di wajahnya terlihat sangat jelas. Itu membuat hati Yuan Po berdebar-debar. Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa ada kristal bela diri di bahan mentah yang belum dipotong ini? Kesunyian. Mendengar keributan itu, Yu Xiao mendengus pelan. Dengan jabat tangannya, potongan biji yang belum dipotong mulai terkelupas sekali lagi. Sa-sa. Berputar-putar, bahan bakunya menyusut setengahnya dalam sekejap mata. Para penjudi sangat cemas hingga mereka berkeringat deras. Mereka bahkan menahan napas. Sa-sa. Lapisan tanah melayang ke bawah. Ada cahaya. Mengikuti seruan seorang penjudi dengan mata tajam, semua orang melihat ke arah yang dia tunjuk. Mereka melihat salah satu sudut bahan mentah yang kini seukuran mangkuk. Ada cahaya. Ini sangat ringan. Ya Tuhan. Dari tujuh bahan mentah, sebenarnya ada empat kristal bela diri. Seketika, seluruh Aula menjadi gempar. Tubuh Yuan Po gemetar saat dia menatap marsial kristal yang mengambang. Matanya yang bersemangat meredup saat dia merasakan penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. 212. Insiden rumah judi Yuyue telah berakhir, dan Hao Fan menjadi terkenal dalam satu hari. Kini, namanya dikenal oleh semua orang di kota Juan. Perbuatannya pun tersebar luas, dan pada akhirnya ia nyaris didewakan. Dua taruhan di kasino Yuyue memberinya gelar dewa keberuntungan. Keberuntungan menjadikannya legenda yang tak terkalahkan. Sebenarnya aku hanya beruntung, itu saja. Itulah yang dia katakan setelah dia menang melawan Yuan Po. Dari tujuh bahan mentah, ia mendapat empat kristal bela diri. Apakah itu benar-benar hanya keberuntungan? Kemudian, karena tertarik, beberapa penjudi mengajaknya berjudi. Mereka hanya bertaruh dalam jumlah kecil, paling banyak satu kristal bela diri. Namun, setelah belasan taruhan, dia tidak pernah kalah. Dia akan bertaruh sebanyak yang dipertaruhkan para penjudi. Jika para penjudi tidak bisa bertaruh, maka para penjudi juga tidak bisa bertaruh. Semua orang terkejut. Jika itu hanya keberuntungan, itu bukan masalah besar. Tetapi jika itu adalah seni khusus siangshi, maka itu akan menakutkan. Melihat Yuan Po yang pingsan, sudut mulut Feng Hao melengkung dan dia bergumam. Ketabahan mentalnya terlalu rendah. Hal ini menyebabkan tubuh generasi kedua yang kaya dan lelaki tua kurus gemetar. Pada akhirnya, Yuan Po tidak bangun. Feng Hao cemberut dan menyerah. Kemudian, sekelompok penjudi berkumpul. Setelah pertaruhan, Yu Xiao mengundang Feng Hao ke ruang tamu di bawah tatapan cemburu dari para perwakilan. Perwakilan lainnya juga tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Rain Mountain Gang. Mereka hanya bisa menyaksikan pemuda misterius itu diundang masuk. Bagi orang seperti itu, tidak masalah apakah dia seorang guru siangshi atau bukan. Bahkan kekuatannya pun tidak penting. Keberuntungannya dan popularitasnya saat ini bagaikan pohon uang. Rumah judi manapun yang memilikinya akan memiliki popularitas di seluruh kota. Setidaknya popularitasnya tidak akan turun dalam beberapa tahun ke depan. Haha, adik Hao luar biasa. Setelah memasuki ruang VIP, Yu Xiao dengan sopan mempersilahkan Feng Hao untuk duduk. Matanya menyipit karena senyumannya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Haha, saya hanya beruntung. Feng Hao terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh. Keberuntungan, itu benar. Beruntung, haha, keberuntungannya sungguh luar biasa. Yu Xiao terkekeh. Nada suaranya berubah, dan dia berkata dengan makna yang lebih dalam. Namun, Saudara Hao, apakah Anda sudah memikirkan cara menghadapi balas dendam mereka? Pembalasan dendam. Feng Hao tertawa getir, ini memang kelemahannya. Kekuatan keluarga siangshi yang telah berkumpul selama ribuan tahun bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Master Bella Diri Tahap 1 seperti dia. Dapat dikatakan bahwa jika mereka ingin mencubitnya sampai mati, itu hanya masalah menggerakkan mulut mereka. Hehe. Melihat kecanggungan Feng Hao, Yu Xiao tersenyum dan berkata, Adik Hao, jangan khawatir. Selama kamu berada di rumah perjudian Yu Yue, kamu adalah tamu terhormat dari geng Yu Yue. Mereka tidak akan menang. Aku tidak berani melakukan apapun padamu. Saat dia berbicara, dia sangat arogan. Kesombongannya berasal dari kemampuan fraksi Gunung Hujan. Dalam hal ini, Feng Hao juga mempercayainya. Hehe, kalau begitu aku harus berterima kasih pada tetua Yu. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Yu Xiao. Dia mengerti bahwa Yu Xiao ingin mengikatnya, tapi dia tidak punya pilihan yang lebih baik sekarang. Dia membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan, pendukung yang kuat, agar dapat memiliki pijakan di kota. Haha, tidak masalah. Yu Xiao sangat gembira dan berdiri. Ayo pergi, Saudara Hao. Aku akan membawamu melihat gudangku dan memperluas wawasanmu. Baiklah. Feng Hao menjawab dan berdiri. Dia mengikuti di belakang Bu Fang saat mereka berjalan menuju gudang kasino Yu Yue. Dia tahu bahwa dia harus memamerkan beberapa gerakan sebelum Yu Xiao benar-benar mendukungnya. Di reruntuhan desolate, semuanya didasarkan pada kepentingannya sendiri. Jika Feng Hao tidak cukup penting, maka rumah judi mungkin akan menyerah padanya dan menjilat keluarga Siang Shi lainnya. Sepanjang jalan, Feng Hao akhirnya mengerti apa artinya dijaga ketat. Sepanjang perjalanan, banyak aura tersembunyi dan kuat yang mengguncang pikirannya. Dia memperkirakan bahkan jika seorang artis bela diri terhormat menerobos masuk, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Feng Hao tidak terkejut dengan hal ini. Berderak. Setelah Yu Xiao memperlihatkan medalinya, pintu besi gudang yang halus terbuka. Gelombang energi spiritual yang padat menyerbu wajah Feng Hao, membuatnya merasa jauh lebih segar. Bola kecil, yang selalu berada di dadanya, juga bergerak. Ia merangkak keluar dari kerahnya dan melihat sekeliling dengan kepalanya yang berbulu. Sepasang mata yang cerah dan jernih berdesir saat melihat sekeliling. Mulut kecil berwarna merah mudanya sedikit terbuka, dan lidah kecil terus-menerus menutupi bibirnya. Ekspresi seraka itu membuat sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak, dan dia langsung menekannya. Itu adalah Yu Xiao secara alami melihat keberadaan bola kecil, dan matanya bergetar. Binatang yang sunyi Pada saat itu, napasnya bertambah cepat. Aura itu pastinya adalah seekor binatang buas desolate. Dia sangat jelas tentang nilai dari binatang desolate. He he, itu hanya seekor anak harimau, yang diberikan kepadaku oleh orang yang lebih tua. Feng Hao menggaru kepalanya karena malu dan berkata dengan santai. Oh, diberikan kepadamu oleh orang yang lebih tua. Tubuh Yu Xiao sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya, dan nadanya menjadi lebih sopan, tetua adik Hao bukanlah orang biasa. Dia sudah curiga bahwa pemuda di depannya itu tidak sederhana, dan dia mungkin junior dari salah satu keluarga tersembunyi. Setelah melihat anak itu, dia yakin akan hal itu. Bagaimana seekor anak binatang desolate bisa begitu mudah didapat? Dia ingat bahwa untuk mendapatkan seekor anak untuknya, banyak elit di sekte tersebut telah dikorbankan. Apalagi setelah mendapatkannya, si kecil tidak mendekatinya, melainkan memberikannya kepada saudara ketiganya. Hal ini membuatnya depresi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dia terkejut ketika mendengar bahwa Feng Hao mempunyai seekor anak. Tentu saja, tidak ada keraguan tentang kekuatan keluarga yang tersembunyi. Kekuatan apapun di dunia sekuler, bahkan dinasti, akan hancur jika mereka tersinggung. Pada saat itu, dia memutuskan bahwa dia akan mengikat pemuda ini dengan cara apapun. He he. Melihat Yu Xiao tidak melanjutkan bertanya, Feng Hao menghela nafas lega, dan diam-diam mencubit bola kecil. Orang ini terlalu mudah menimbulkan masalah. Begitu dia masuk, mata Feng Hao berbinar. Itu adalah ruang bawah tanah, dan keempat dindingnya bertatahkan kristal bela diri yang berkilau dan tembus cahaya. Cahaya berkilauan yang dipancarkan dari kristal menerangi seluruh ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah, potongan-potongan bahan yang belum dipotong dikelilingi oleh energi spiritual dipajang, memenuhi ruangan seukuran lapangan sepak bola. Hanya ada jalan sempit yang bisa memuat dua orang. Sekilas, Feng Hao tahu bahwa ini hanyalah ruang bawah tanah bagian luar. Harus ada ruang bawah tanah yang menyimpan bahan-bahan bermutu tinggi yang belum dipotong jauh di dalamnya. Dia membuang muka dan tidak bertanya apapun. 213. Adik Hao, apa pendapatmu tentang batu yang belum dipotong ini? Melihat ekspresi Feng Hao masih tenang, hati Yu Xiao sedikit bergetar, dan nadanya menjadi lebih lembut. Tidak buruk. Feng Hao sedikit menganggup dan berjalan menuju tengah. Telapak tangannya dengan lembut menyapu batu-batu yang belum dipotong di sepanjang jalan, dan dia mengambilnya satu per satu. Setelah berjalan puluhan meter, dia berhenti. Haha, lumayan. Feng Hao berbalik dan tersenyum pada Yu Xiao. Oh, pikiran Yu Xiao berkedip, dan tanah di sekitar 30 batu yang belum dipotong di telapak tangannya perlahan terkelupas. Hai. Bahkan dengan kecerdasan Yu Xiao yang luar biasa, dia tidak bisa menahan nafas dingin ketika dia melihat 24 kristal bela diri melayang di udara. Ketika dia melihat Feng Hao lagi, dia tidak bisa menahan keheranan di wajahnya. Sekarang, tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah keberuntungan lagi. Tidak menang atau kalah semuanya palsu. Dia memiliki kemampuan untuk melawan tatanan alam. Itu adalah kebenarannya. Selain itu, ini hanyalah batu yang belum dipotong yang dia pilih secara acak, dan dia telah mendapatkan 24 kristal bela diri dari 30 batu yang belum dipotong. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bahkan satu-satunya Master Xiangxi tingkat bumi di kota Juan tidak dapat mencapai level ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari keluarga bangsawan tersembunyi. Dia pasti menguasai beberapa teknik rahasia yang kuat. Dia menghela nafas dengan emosi. Di mata dunia, keluarga bangsawan yang tersembunyi selalu diselimuti lapisan misteri. Landasan mereka sungguh tak terduga. Adik, kamu benar-benar orang yang saleh. Menenangkan pikirannya yang heran, Yu Xiao menarik nafas dalam-dalam dan mengacungkan jempol pada Feng Hao. Dia sangat mengagumi pemuda di depannya. Kemampuannya terlalu menantang surga. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jika berita ini tersebar, pasti akan mengejutkan seluruh dinasti emas yang menyesal. Haha, hanya keberuntungan. Feng Hao terus tertawa. Dia baru menjadi tenang saat melihat keterkejutan di wajah Yu Xiao sama sekali tidak palsu. Dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Hei hei, ini hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Yu Xiao sedikit terkejut, sebelum dia menyetujuinya. Dengan lambayan tangannya, 24 kristal bela diri melayang di depan Feng Hao. Karena yang membukanya adalah adik laki-laki, itu pasti milik adik laki-laki. Orang tua ini terlalu malu untuk menyimpannya sendiri. Haha. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan hormat. Feng Hao hanya ragu sejenak sebelum dengan senang hati menyimpan kristal bela diri ke dalam cincinnya. Haha, bagus. Tentu. Melihat bahwa itu adalah bawahan Feng Hao, Yu Xiao sangat gembira. Menerima kristal bela diri berarti Feng Hao bersedia menerima kebaikan mereka. Dengan kata lain, dia telah mendapatkan bantuan dari pemuda misterius ini. Saat keluar dari ruang bawah tanah, Yu Xiao memperlakukan Feng Hao dengan sangat sopan. Setelah makan besar, dia bahkan secara pribadi mengatur sebuah rumah besar untuk Feng Hao. Demi keselamatan Feng Hao, Yu Xiao bahkan menugaskan dua pengawal rilem marsial leluhur tingkat tinggi untuk melindunginya. Perubahan statusnya membuat Feng Hao merasa sedikit emosional. Bahkan sampai sekarang, dia masih belum bisa mengetahui kekuatan keluarga Siang Shi itu. Dia tidak berencana keluar dan hanya tinggal di kamarnya untuk berkultivasi. Akhirnya, hari sudah malam. Feng Hao, yang sedang duduk bersila di tempat tidurnya, membuka matanya. Menguasai. Dia tidak melupakan seni-seni Siang Shi. Meskipun dia telah menggunakan gerakan itu untuk mengejutkan Yu Xiao, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan nilainya, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Yu Xiao. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Berat, sekarang kamu tahu bagaimana menjadi tidak sabar. Penatua Feng memarahinya dengan kesal. He he. Feng Hao tersenyum malu. Tuan, itu. He he. Huff. Mendengar kata-katanya yang menyanjung, Penatua Feng mendengus pelan. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tenangkan pikiranmu. Saya akan menyampaikannya langsung kepada Anda. Oke. Kegembiraan muncul di hati Feng Hao. Dia menutup matanya dan pikirannya perlahan menjadi rileks. Tiba-tiba, gelombang informasi mengalir ke dalam pikirannya, menyebabkan pikirannya langsung berubah menjadi kekacauan. Kepalanya juga merasakan sakit yang menusuk, dan hanya setelah beberapa saat dia mendapatkan kembali kejelasannya. Fiu. Sambil menggelengkan kepalanya yang bingung, Feng Hao terus menggosok pelipisnya dengan kedua tangan. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga. Pada akhirnya, gelombang kesejukan muncul dari Godly Pesticide Encyclopedia, menghilangkan rasa sakit. Ini hanyalah balas dendam. Feng Hao mengertakan gigi. Setelah beberapa saat, gelombang informasi muncul, dan kemarahannya berubah menjadi kejutan. Seniki ungu yang sedang naik daun di timur. Feng Hao bergumam pelan pada dirinya sendiri, matanya berkilau. Menggunakan energi spiritual untuk memperhalus mata dan mendapatkan pupil ungu. Itulah kesuksesan besar. Jantungnya berdetak kencang. Energi spiritual adalah ilusi. Itu adalah inti dari langit dan bumi. Berbeda dengan martial essence, ia tidak dapat diserap ke dalam tubuh. Namun, seniki ungu yang sedang naik daun di timur ini dapat memadatkan ki dengan mata dan mengolah mata dewa ki ungu, yang dapat melihat segala sesuatu dan melihat segala ketiadaan. Orang yang luar biasa. Feng Hao menghela napas pelan, hatinya penuh emosi. Dunia ini besar dan penuh dengan hal-hal aneh. Bahkan seni mata ungu semacam ini ada di dunia. Kalau begitu, pasti ada lebih banyak hal di dunia ini yang tidak dia ketahui. Saat dia memikirkannya, mau tak mau dia memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Misalnya, apa yang terjadi dengan relik purba? Bagaimana reruntuhan istana itu terjadi? Semua ini adalah sebuah misteri. Tampaknya bahkan Penatu Afen tidak tahu banyak tentang hal itu. Samar-samar, Feng Hao merasa bahwa sesuatu yang menggemparkan bumi pasti telah terjadi selama zaman purba, yang mengubah situasi pada saat itu. Hasilnya, seni primordial menjadi keterampilan rahasia yang sangat langka. Saya menemukan ini di peninggalan besar. Ini adalah seni primordial. Seni mata batu itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun saya tidak mencapai kesuksesan besar pada saat itu, bahkan Master Seni Mata Batu tingkat surga tidak dapat membandingkannya. Untuk saya, suara lelaki tua itu penuh arogansi. Bahkan tingkat surga tidak bisa dibandingkan. Mendengar ini, Feng Hao langsung menjadi bersemangat. Nafasnya juga menjadi tergesa-gesa. Itu memang seni primordial yang tidak mencapai kesuksesan besar di tingkat surga. Matanya bersinar. Mari kita coba. Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Hao perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menutup matanya dan sambil berpikir, dia mulai mengedarkan kiungu timur sesuai dengan tekniknya. Untuk waktu yang lama, dia tidak melihat gerakan apapun, dan matanya tidak berubah sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Dia membuka matanya dengan bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. He he. Tawa lama penatu a Feng keluar dengan sedikit ejekan. Dasar bocah, haha. Eh. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Yah. Yang disebut kiungu adalah ki matahari pagi. Oleh karena itu, seni kiungu yang terbit di timur ini hanya bisa dipraktekkan di pagi hari. Ini sudah larut malam, jadi bagaimana bisa ada kiungu yang bisa kamu serap? Haha. Old Fan menjelaskan pada dirinya sendiri sebelum tertawa terbahak-bahak lagi. Penampilannya menyebabkan Feng Hao mengertakkan gigi. 214. Setelah keluar dari rumah judi Yu Yue, lelaki tua kurus itu menoleh ke belakang dan menghela nafas. Kemudian, dia memimpin ketiga orang boros itu kembali ke keluarga Yuan, membawa Yuan Po. Melihat orang jenius nomor satu di keluarganya dibawa kembali, bisa dibayangkan betapa marahnya Tuan Tua Yuan. Bajingan, siapa yang melakukan ini? Yuan Hong, yang sudah berusia beberapa ratus tahun, rambutnya berdiri tegak. Dia tampak seperti singa yang marah. Ketiga orang boros itu berlutut di hadapannya dan gemetar, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Tuan Tua Yuan, ini masalahnya. Lelaki tua kurus itu menjelaskan semua yang telah terjadi. Pada akhirnya, dia berkata, Saya curiga pemuda bernama Hao Fen itu adalah anggota klan Xiangxi dari dinasti lain, dan dia mungkin ada di sini untuk memprovokasi kita. Huh. Yuan Hong mendengus marah dan memarahi, Meski begitu, kenapa kamu tidak menghentikan Poer? Eh. Mulut lelaki tua kurus itu bergerak-gerak, dan sedikit ketidaksenangan muncul di wajahnya. Terlebih lagi, dia merasa bahwa dia mungkin bukan tandingan pemuda itu. Terlebih lagi, dia telah membawa Yuan Po kembali dengan niat baik, tapi dia malah dimarahi. Dia bahkan lebih tidak senang lagi. Semua orang peduli dengan martabat mereka, terutama guru Xiangxi yang bangga seperti mereka. Tuan Tua Yuan, Anda bisa keluar dan bertanya tentang situasinya. Anda bisa mengatakan bahwa jika saya tidak ada di sana, cucu Anda akan berlutut di kaki pemuda itu dan memanggilnya kakek. Kata lelaki tua kurus itu dengan suara yang dalam. Kemudian, dia menarik keponakannya dan keluar dengan tergesa-gesa. Tubuh Yuan Hong gemetar karena marah. Dia baru tenang setelah beberapa anggota keluarga Yuan menghiburnya. Matanya yang berbinar bersinar dengan cahaya yang aneh. Dia tahu itu bukan kesalahan lelaki tua kurus itu. Meski dia marah, dia tidak menghentikannya. Anak nakal berusia 15 atau 16 tahun mengalahkan teknik mata Poer. Di antara generasi muda di kotaan, teknik mata Yuan Poe setidaknya termasuk di antara tiga teratas. Hanya saja dia kurang pengalaman dalam menilai-nilainya. Aku, Yuan Hong, ingin melihat betapa hebatnya bajingan kecil itu hingga berani memprovokasi klan Yuanku. Setelah berpikir sejenak, Yuan Hong memerintahkan seorang pria parubaya di sampingnya, Yuan Yi, pergilah ke kasino Yu Yue dan kirimkan aku undangan duel. Tiga hari kemudian, aku ingin bertemu langsung dengan bajingan kecil sombong ini. Iya. Yuan Yi, yang berada di samping, merespons dan segera keluar. Penatua yang hebat. Wajah Yu Xiao dipenuhi kegembiraan saat dia berjalan menuju markas Geng Yu Yue. Sepanjang perjalanan, semua penjaga menyambutnya dengan hormat. Iya. Mungkin karena suasana hatinya sedang bagus, tapi dia sedikit menganggup ke arah penjaga. Di kamar tidur, ada batu-batu yang dikelilingi oleh ki spiritual. Di tengah, ada tempat tidur yang seluruhnya terbuat dari marsial kristals. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan janggut duduk di atasnya. Aura yang luas dan tak terbatas sama-sama beredar di sekujur tubuhnya. Leluhur. Yu Xiao membungkuh dan memanggil dengan hormat ketika dia tiba di depan tempat tidur. Oh, itu Xiao Er. Orang tua itu membuka matanya. Tatapannya tenang saat dia menatap Yu Xiao. Lalu, dia menutup matanya dan bertanya, ada apa? Xiao, Er punya masalah yang ingin ku dengar dari leluhur. Yu Xiao masih membungkuh. Berbicara. Orang tua itu bahkan tidak membuka matanya saat berbicara. Iya, petik dua. Yu Xiao menjawab dan menceritakan kepada lelaki tua itu semua yang terjadi hari itu. Dia juga bercerita tentang apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Dia tidak menambahkan tebakannya sendiri ke dalam cerita. Terakhir, dia berkata, leluhur, mohon ambil keputusan bagaimana menangani masalah ini. Apakah memang ada hal seperti itu? Orang tua itu membuka matanya. Cahaya aneh melintas di matanya. Memang benar, Xiao Er melihatnya dengan matanya sendiri. Yu Xiao berkata dengan hormat. Orang tua ini adalah pemimpin geng Yu Yue, Yu Siu. Di geng Yu Yue, semuanya diputuskan olehnya. Sekarang mereka telah menyinggung empat keluarga besar siangshi. Itu bukanlah hal yang baik bagi geng Yu Yue. Oleh karena itu, dia harus bertanya kepada orang tua itu. Xiao Er, bagaimana menurutmu? Orang tua itu masih sangat tenang. Dia melirik ke arah Yu Xiao, yang kepalanya menunduk, dan bertanya dengan lembut. Xiao Er merasa pemuda ini lebih penting daripada empat keluarga lainnya. Jawab Yu Xiao. Sangat bagus. Orang tua itu menjawab dan berkata, lakukan apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Saat dia berbicara, lelaki tua itu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan empat keluarga besar. Xiao, Er mengerti. Yu Xiao sangat gembira. Dia berlutut dan bersujud kepada lelaki tua itu tiga kali. Kemudian, dia perlahan mundur keluar pintu. Langit sepertinya ingin membantu klan Yu kita bangkit. Setelah sekian lama, lelaki tua itu bergumam. Pemuda ini pasti menguasai teknik rahasia primordial. Klan Hao. Mungkin itu keluarga kuat lainnya. Setelah beberapa saat, ruangan kembali sunyi. Hanya menyisakan aura luas yang mengalir di udara. Pagi-pagi sekali, seberkas cahaya biru muncul di langit. Ia bertarung melawan kegelapan di langit. Di perbatasan biru dan putih, cahaya ungu samar muncul. Itu sangat indah. Feng Hao membuka jendela dan melihat kekejauhan. Saat dia melihat cahaya ungu, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Apakah ini udara ungu dari timur? Energi spiritual ungu di langit timur kebetulan memenuhi persyaratan teknik ki ungu yang meningkat di timur. Fiu. Mari kita mulai. Kembali ke tempat tidurnya. Feng Hao duduk bersilah. Dia menghela nafas ringan dan menenangkan pikirannya. Diam-diam, dia mengaktifkan udara ungu dari timur. Matanya bergetar beberapa kali, seolah-olah ditutupi lapisan cahaya ungu samar. Hanya saja hal itu tidak terlihat jelas. Setelah beberapa saat, Feng Hao merasa matanya seperti terbakar. Panas trik mengalir ke matanya, menyebabkan matanya terasa sedikit sakit. Bekerja. Feng Hao bersuka cita di dalam hatinya dan mengedarkan ki ungu yang sedang naik daun di timur dengan lebih cepat. Dia langsung mengabaikan rasa sakit yang membakar di matanya. Tampaknya ada benang tak kasat mata antara langit dan bumi. Ki ungu di cakrawala sepertinya tertarik menuju lokasi tertentu. Tidak lama kemudian, lapisan cahaya ungu menyelimuti mata Feng Hao. Saat ia bergerak, seolah-olah ada nyala api yang melompat-lompat. Kira-kira enam jam kemudian, aura ungu di matanya perlahan memudar, dan panas yang membakar juga menghilang tanpa bekas. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao membuka matanya. Di matanya, warna ungu samar muncul sebelum menghilang. Itu digantikan oleh ekspresi bingung. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat matahari yang telah terbit tinggi di langit. Ini sudah pagi. Dia menghela nafas sedikit dan menghela nafas. Ada terlalu banyak persyaratan untuk mengolah udara ungu dari timur. Dia hanya bisa melakukannya di pagi hari, dan itu hanya punya waktu beberapa jam. Jika ini terus berlanjut, ia akan membutuhkan banyak waktu untuk mencapai kesuksesan besar. 215. Mari kita coba. Petik 2. Menekan kesuraman di hatinya, Feng Hao sangat ingin mencobanya. Dia ingin melihat kekuatan murid ungu. Segera, dia mengeluarkan batu yang belum dipotong dari cincinnya. Kualitas batu yang belum dipotong ini cukup bagus. Benda itu dikelilingi oleh energi spiritual dan bernilai 56 ribu koin emas. Fiu. Menghembuskan napas ringan, Feng Hao menekan jantung impulsifnya dan perlahan mengaktifkan murid ungu sesuai dengan ki ungu yang sedang naik daun di timur. Setelah beberapa saat, matanya mulai bergetar. Kegelapan di matanya tampak dilapisi lapisan ungu samar. Meski samar, itu nyata. Saat lapisan cahaya ungu melonjak, Feng Hao merasa segala sesuatu di depannya telah berubah. Tampaknya dunianya berbeda. Antara langit dan bumi, ada berbagai macam aliran udara. Tampaknya inilah inti dari langit dan bumi. Setelah beberapa saat, Feng Hao merasakan sakit di matanya, seolah-olah terbakar. Dia segera melihat batu yang belum dipotong di tangannya. Hah. Feng Hao berkata dengan heran. Pada saat ini, di matanya, potongan bahan mentah ini, yang awalnya dikelilingi oleh ki spiritual, tiba-tiba tampak kehilangan kilaunya. Ki spiritual juga tampaknya telah layu, dan seluruh bahan mentah tampak sangat biasa di matanya. Melihat melalui esensi, apakah ini yang disebut esensi? Sekilas saja, Feng Hao secara kasar memahami bagaimana Master Siang Si menilai kualitas batu yang belum dipotong. Seharusnya itu karena murid ungu belum mencapai tahap penyelesaian besar. Itu sebabnya energi spiritualnya masih ada. Jika sudah mencapai tahap penyelesaian besar, maka itu pasti batu biasa. Bergumam pelan, sudut mulut Feng Hao terangkat menjadi senyuman. Untungnya, dia sudah tahu bahwa itu adalah sampah. Kalau tidak, dia pasti akan memperlakukannya sebagai bahan yang bagus. Setelah beberapa saat, Feng Hao merasa matanya sedikit kering. Ternyata Marsial Yuan di tubuhnya hampir habis. Itu terlalu banyak Marsial Yuan. Setelah beberapa saat, energi ungu di matanya surut. Dunia di depannya kembali normal. Energi spiritual pada batu yang belum dipotong di tangannya mulai berkumpul kembali. Sangat bagus untuk mendapatkan efek seperti itu hanya setelah satu hari latihan. Meskipun dia belum mengetahui sifat bahan bakunya, Feng Hao sudah puas. Pangeran Hao. Feng Hao tahu bahwa itu adalah salah satu penjaga yang diatur Yu Xiao untuknya. Apa itu? Setelah merapikan pakaiannya, Feng Hao membuka pintu dan berjalan keluar. Itu pemilik bengkel. Dia bilang ada sesuatu yang ingin dia katakan padamu. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Kemarin, dia secara pribadi menyaksikan sikap Yu Xiao terhadapnya. Seolah-olah dia sedang berusaha menjilatnya. Setelah mendengar prestasinya, ia semakin terkesan dengan pemuda ajaib ini. Keberuntungan, itu sungguh mustahil. Jika dia benar-benar hanya orang yang beruntung, meskipun dia sangat berguna, Reinske tidak akan memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Pasti ada sesuatu yang istimewa agar Yu Xiao bisa menghargainya. Oh, oke, ayo pergi. Di bawah kepemimpinannya, Feng Hao dan penjaga lainnya menuju kediaman Yu Xiao. Haha, Saudara Hao. Melihat Feng Hao datang, Yu Xiao menyambutnya dengan senyuman dan dengan hangat mengundang Feng Hao masuk. Sikap seperti itu tidak hanya membuat kedua penjaga tercengang, tetapi bahkan Feng Hao pun sedikit terkejut. Dia sebenarnya memanggilnya saudara laki-laki. Sepertinya dia tidak layak melakukan ini, bukan? Tentu saja, Feng Hao tidak tahu bahwa Yu Xiao telah menganggapnya sebagai anggota keluarga tersembunyi. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa itu keluarga tersembunyi. Saudara Hao, apakah kamu tidur nyenyak kemarin? Yu Xiao sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapat pengakuan dari leluhur tua, menyebabkan Feng Hao tercengang. Uhuk-uhuk. Melihat ekspresi kaget Feng Hao, Yu Xiao terbatuk dua kali dan berkata, seperti ini. Keluarga Yuan mengirim seseorang untuk menyampaikan undangan. Saat dia berbicara, dia menyerahkan undangan itu kepada Feng Hao. Keluarga Yuan. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Feng Hao. Dia membuka undangannya dan seperti yang diharapkan, tantangannya telah tiba. Ini tidak di luar dugaannya. Akan aneh jika yang lama tidak keluar setelah memukuli yang muda. Tiga hari kemudian, itu tergantung pada apa yang kita pertaruhkan. Pikiran Feng Hao mulai berputar. Jika itu hanya kompetisi tingkat keberhasilan dalam memilih cahaya, tidak ada keraguan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk kalah karena dia memiliki bola kecil. Namun, jika itu adalah kompetisi tingkat, meskipun dia sudah berlatih teknik ki ungu yang bangkit dari timur, dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu mengalahkan seorang ahli siangshi yang memiliki pengalaman ratusan tahun setelah berlatih selama tiga tahun. Hari. Setelah pemilihan batu sebelumnya, Feng Hao merasa kemungkinan memilih kualitas batu kali ini jauh lebih tinggi. Dia sedikit mengernyit, merasa sedikit jengkel. Kalah bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Itu akan mengungkap kelemahannya, dan bahkan mungkin akan menambah masalah baginya. Terima kasih, Pena Tuayu. Feng Hao menangkupkan tangannya ke arah Yu Xiao, senyuman masih terlihat di wajahnya. Haha, apa yang kamu bicarakan, Saudara Hao? Kesopanan Feng Hao membuat Yu Xiao merasa lebih baik. Senyuman di wajahnya semakin lebar. Setelah berbasa basi lagi, Feng Hao kembali ke istana. Fiu, aku harus mendapatkan kristal bela diri dan besi spiritual sesegera mungkin, lalu menerobos ke alam roh bela diri dan pergi ke pemakaman reruntuhan kuno. Duduk bersila di tempat tidur, Feng Hao mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Marsial kristal sangat diperlukan baginya. Memiliki besi spiritual berarti dia akan memiliki senjata spiritual yang setidaknya kelas menengah ke atas. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Dia percaya bahwa akan ada banyak orang yang memiliki senjata spiritual di turnamen besar segala bangsa. Lalu ada perjalanan ke pemakaman reruntuhan kuno. Dia ingin memperluas wawasannya dan melihat seperti apa pemakaman reruntuhan kuno itu. Dia ingin mencoba peruntungannya. Jika dia bisa mendapatkan satu atau dua teknik rahasia primordial, itu bagus sekali. Seribu kristal bela diri dari turnamen besar segala bangsa tidak lagi menggoda Feng Hao. Namun, dia tidak menerima undangan Hua Yunlong. Yang terpenting, dia ingin memasuki Gunung Raja Suci. Ada terlalu banyak legenda tentang Gunung Raja Suci. Itu juga sangat misterius. Itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang benar-benar kuat. Keberadaannya terukir dalam dijiwa setiap orang di Dinasti Emas yang menyesal. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di Dinasti Emas yang menyesal yang tidak ingin memasuki Gunung Raja Suci. Memasuki gunung tidak hanya membawa kemuliaan bagi kerajaan atau keluarga seseorang. Yang terpenting, mereka yang keluar dari gunung akan dianggap kuat. Ini karena masing-masing dari mereka memiliki satu atau bahkan beberapa teknik rahasia. Namun, persyaratan untuk memasuki Gunung Raja Suci terlalu ketat. Hanya tiga orang yang akan dipilih setiap sepuluh tahun. Ratusan kerajaan hanya mendapat tiga tempat. Bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan. Hal-hal yang digali oleh Dinasti Emas penyesalan di reruntuhan selama ratusan ribu tahun semuanya harus dikumpulkan di sana. Meskipun ada banyak faksi di sini, apa yang mereka makan sekarang adalah sisa-sisa dari Dinasti Emas yang menyesal. Dalam hal bahan mentah, Dinasti Emas yang menyesal pasti memiliki yang terbaik. 216 Sekarang pikirannya jernih, Feng Hao mulai berkultivasi dengan damai. Setiap pagi, dia melatih matanya selama enam jam. Itu adalah suatu keharusan. Namun, setelah tiga hari, sepertinya dia tidak membuat banyak kemajuan. Adapun tingkat budidayanya, Feng Hao telah mencapai ambang alam roh bela diri. Namun, dia merasa masih ada kekurangan. Itu sebabnya dia tidak bisa menurunkan kakinya yang telah dia angkat. Hal ini membuatnya merasa sangat tertekan. Dalam beberapa hari terakhir, klan Yuan ingin kembali. Oleh karena itu, mereka berusaha keras menyebarkan berita di kota tersebut. Mereka bahkan memberitahu beberapa klan lain dari klan Xiangxi untuk menontonnya bersama. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Hao Fen, para penjudi di kota kembali bersemangat. Di mata mereka, Feng Hao adalah dewa keberuntungan mereka. Semua yang dia lakukan bahkan lebih aneh daripada yang dilakukan guru Xiangxi tingkat tinggi. Oleh karena itu, popularitas Feng Hao jauh lebih tinggi dibandingkan dengan leluhur tua klan Yuan. Hal ini membuat klan Yuan sangat marah. Semua orang sangat membenci Feng Hao. Hasilnya akan diumumkan hari ini di Yuyue Casino. Sama seperti sebelumnya, ruang perjudian sudah penuh dengan para penjudi. Kali ini, negara-negara besar tidak hanya mengirim orang-orangnya secara acak. Semuanya adalah kelas berat. Setelah mereka sampai, mereka semua saling menyapa dengan senyuman palsu. Di tempat ini, tidak ada musuh mutlak atau teman mutlak. Di mata kekuatan-kekuatan ini, keuntungan lebih penting dari apapun. Ini termasuk geng Yuyue. Setelah panas di matanya hilang, Feng Hao membuka matanya. Cahaya ungu menyala. Jika dilihat lebih dekat, meski buram, itu jauh lebih jelas dari sebelumnya. Haha, bukankah kamu sombong? Aku akan memprovokasimu. Bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat. Dia turun dari tempat tidur, mandi, dan berjalan keluar. Dia sudah lama mengetahui anggota klan Siang Si. Mereka selalu hidup seperti pangeran di kota pertemuan yang damai. Demi keuntungan mereka sendiri, kekuatan di kota majelis damai tidak akan menyinggung perasaan mereka tanpa alasan. Oleh karena itu, mereka hanya mendengar kata-kata yang menyanjung, dan tidak ada yang berani memprovokasi keberadaan mereka. Oleh karena itu, mereka sombong dan menganggap diri mereka lebih unggul dari orang lain. Goading berakibat fatal bagi mereka, tapi itu juga merupakan metode yang paling berguna. Biarkan keluarga Yuanmu menjadi batu loncatan pertamaku. Bibir pemuda itu membentuk senyuman dingin dan arogan. Ketika klan Yuan dan penduduk klan Siang Si masuk dari rumah judi, Feng Hao juga kebetulan masuk dari aula samping. Banyak penjudi yang langsung menyambutnya. Feng Hao tidak bersikap apapun dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam kepada para penjudi. Haha, tuan keberuntungan. Tuan keberuntungan, kalahkan mereka. Begitu mereka masuk dan mendengar kata-kata ini, ekspresi anggota keluarga Yuan berubah drastis. Wajah leluhur keluarga Yuan berubah pucat. Dia cukup terkenal di kota Yuan. Dengan art of stone reading dan pengalamannya selama ratusan tahun, dia bisa masuk peringkat sepuluh besar. Namun kini, ia sempat menjadi bahan tertawaan para penjudi tersebut. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Hah. Segera, Yuan Hong dengan dingin mendengus saat suaranya melonjak ke seluruh tempat. Haha. Bersamaan dengan tawa itu, Yu Xiao keluar dan berdiri di depan Feng Hao, memusnahkan gelombang suara. Feng Hao adalah seorang Grandmaster bela diri. Yuan Hong ini jelas ingin mempermalukan Feng Hao. Terima kasih, pena tuayu. Feng Hao menghela nafas lembut dan santai. Saat dia melihat ke arah Yuan Hong lagi, ekspresinya langsung berubah dingin. Dia mengerutkan bibirnya dan berjalan mengelilingi Yu Xiao, berdiri di depan Yuan Hong. Dia tahu jika Yu Xiao tidak muncul, dia akan kehilangan banyak muka. Sekarang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada leluhur keluarga Yuan yang pengkhianat ini. Kau lah yang ingin menantangku. Wajah pemuda itu penuh dengan rasa jijik, seolah dia sama sekali tidak tertarik dengan tantangan semacam ini. Nada suaranya kental dengan ejekan. Anda. Tubuh Yuan Hong gemetar karena marah. Dia menunjuk ke arah Feng Hao, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Memang benar, dialah yang mengajukan tantangan itu. Tapi dari nada bicara Feng Hao, terdengar berbeda. Seolah-olah yang lemah sedang menantang yang kuat. Bukankah kamu yang ingin menantangku? Sudut mulut Feng Hao melengkung. Tatapannya menyapu keluarga Yuan dan berhenti pada Yuan Po yang berwajah pucat. Aku bisa menantangmu, tapi keluarga Yuanmu harus membayar utang perjudian terakhir kali. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk percaya pada integritasmu. Kata-katanya membuat wajah keluarga Yuan berubah menjadi hijau, lalu putih, lalu hijau. Ini setara dengan menamparkan wajah keluarga Yuan. Apa hal terpenting bagi sebuah keluarga untuk membangun dirinya sendiri? Tidak diragukan lagi, integritas. Beraninya kamu. Wajah Yuan Hong muram. Rambut putihnya melayang di udara saat dia melotot dan mengeram. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dengan Yu Xiao di sisinya, Feng Hao tidak takut padanya sama sekali. Sebaliknya, ia melanjutkan dengan nada provokatif, junior kita diajari oleh senior kita. Jika dia pingsan sekali saat kalah, apakah kamu akan berpura-pura pingsan lagi saat kalah? Kata-katanya kasar dan tanpa ampun, menyebabkan keluarga Yuan gemetar karena marah. Yuan Po dipenuhi dengan penyesalan. Dia hanya datang untuk menonton pertunjukan. Siapa sangka dia akan menjadi alasan bagi Feng Hao untuk menyerang keluarga Yuan. Saat dia mengertakan gigi, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Kakinya terasa seperti dipenuhi timah. Setiap langkah yang diambilnya menghabiskan seluruh kekuatannya. Butir-butir keringat membasahi wajahnya, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Yuan Hong memelototinya saat dia melihatnya berjalan keluar. Bajingan, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Leluhur, aku adalah anggota keluarga Yuan. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku. Karena aku kalah taruhan, aku akan mengakuinya. Mulut Yuan Po dipenuhi darah. Dia tampak sangat tragis, seolah dia adalah seorang pejuang yang tidak akan pernah kembali. Bang! Di bawah pengawasan puluhan ribu orang, jenius tertinggi keluarga Yuan berlutut. Matanya berkaca-kaca, mulutnya berlumuran darah, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Keluarga Yuan dipenuhi dengan kebencian. Awalnya, mereka mengundang keluarga Xiangxi untuk ikut bersama mereka guna membuktikan nama keluarga Yuan dan meningkatkan semangat mereka. Kini, sepertinya mereka diundang untuk menonton pertunjukan tersebut. Khususnya, ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, mereka tahu bahwa meskipun Yuan Hong mengalahkan anak muda ini hari ini, keluarga Yuan tidak akan pernah bisa memulihkan reputasi mereka sebelumnya. Segera, sepasang mata merah menatap dengan marah pada sosok halus dan cantik itu. Dialah sumber semua masalah ini. Baiklah, berhentilah memanggilku kakek. Feng Hao menghentikan Yuan Po saat dia hendak berbicara. Bukan karena dia murah hati, tetapi jika anak ini menyebut makhluk tua itu sebagai leluhur dan memanggilnya kakek, apa jadinya dia? Apakah kamu puas sekarang? Wajah Yuan Hong sedingin es saat dia melontarkan kata-kata marah itu. Dari kelihatannya, dia sangat ingin menguliti Feng Hao hidup-hidup. 217. Saya tidak puas. Mengapa saya harus puas? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menatap Yuan Hong dengan ekspresi yang bertentangan. Kataku, tidak ada satupun dari kalian yang lugas. Karena kalian ingin bertaruh, kalian harus mampu menanggung kekalahan. Kalian malah tergagap dalam melakukan taruhan. Seolah-olah aku memaksa kalian. Saat itu, kamulah yang meminta dan memasang taruhan. Kenapa sekarang kamu membuat seolah-olah akulah yang salah? Itu benar. Jangan bertaruh jika anda tidak mampu untuk kalah. Betul sekali. Beginikah perilaku klan Xiangshi yang bermartabat? He he. Dalam sekejap, segala macam suara mengejek terdengar, menyebabkan wajah orang-orang dari klan Xiangshi menjadi pucat. Sepasang mata yang marah menyapu kerumunan, dan baru kemudian suara-suara itu perlahan meredah. Menyinggung klan Xiangshi bukanlah hal yang lucu. Tidak masalah bagi mereka untuk ikut bersenang-senang dan memukuli anjing yang tenggelam, tetapi tidak ada yang berani melakukannya di tempat terbuka. Huff, aku berani bertaruh denganmu kali ini. Yuan Hong menekan pikirannya yang gelisah dan menatap Feng Hao dengan tatapan suram. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saya ingin melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh seni Xiangshi Anda. Beraninya Anda menjadi begitu sombong. Seni Xiangshi Senyum tipis muncul di wajah Feng Hao saat dia mengerucutkan bibirnya. Tidakkah kamu tahu kalau aku tidak tahu seni geomansi? Kapan saya mengatakan bahwa saya mengetahui seni Xiangshi? Huff, Anda tidak berani bertaruh. Yuan Hong mendengus dan berpura-pura menghina sambil memandang Feng Hao dengan jijik. Jika itu seni Xiangshi, saya benar-benar tidak berani bertaruh. Feng Hao berkata sambil tersenyum, seolah dia tidak peduli sama sekali. Anda. Yuan Hong dan yang lainnya tidak pernah menyangka Feng Hao akan mengatakan hal seperti itu. Dari sudut pandang mereka, mereka yang memiliki seni fisiognomi semuanya adalah orang-orang yang sombong. Saat dihadapkan pada tantangan, meski mereka tahu akan kalah, mereka akan tetap menguatkan diri dan menerimanya. Namun, Feng Hao berbeda. Mendengar jawabannya, semua orang memandangnya dengan heran. Bahkan Yu Xiao pun terkejut. He he. Wajah Feng Hao masih penuh senyuman. Saya selalu mengatakan bahwa saya adalah orang yang beruntung. Tolong jangan salah paham. Jadi, Anda bisa bertaruh pada keberuntungan, tapi jangan bertaruh pada seni geomansi. Penjelasan seperti itu menyebabkan para penjudi mengungkapkan senyuman pengertian. Jika hal aneh seperti itu benar-benar hanya keberuntungan, maka keberuntungan ini terlalu menakutkan. Namun, itu memang benar. Feng Hao selalu mengatakan bahwa dia hanya beruntung, dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki teknik melihat menembus batu. Huh, apakah keberuntunganmu bagus? Yuan Hong mendengus dan menyipitkan matanya, seolah sedang mencoba memikirkan sesuatu dari wajah Feng Hao. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Memilih empat kristal bela diri dari tujuh bahan mentah hampir mencapai batasnya. Jika dia menambahkan pengalaman dan keberuntungannya, adalah mungkin untuk memilih lima kristal bela diri. Namun, pemuda ini dapat melihat bahan mentah yang dipilih Yuan Po, dan menemukan sendiri nomor yang sama. Ini terlalu mengerikan. Oleh karena itu, Yuan Hong tidak akan berani bertaruh pada hal seperti itu. Dia merasa bahwa pemuda ini memiliki teknik mata yang melanggar hukum, atau dia hanya memiliki kemampuan untuk merasakan riak unik dari kristal bela diri. Penilaian Yuan Hong lebih mirip dengan penilaian terakhir. Benar, ini hanya keberuntungan. Feng Hao mengangkat bahu. Oleh karena itu, aku akan bertaruh pada keberuntunganmu. Namun, jika kamu ingin bertaruh pada seni geomansi, aku khawatir aku tidak akan menemanimu. Seni geomansi mampu menentukan kualitas bahan mentah. Inilah kelemahan Feng Hao saat ini. Dia tidak mampu untuk bertaruh, karena dia pasti akan kalah taruhannya. Set. Sikapnya menyebabkan orang-orang dari klan batu geomansi mencemoh dan mengungkapkan rasa jijik mereka, berpikir bahwa dia mempermalukan klan batu geomansi. Yuan Hong merasa tidak berdaya saat melihat Feng Hao menolak bertaruh pada seni batu geomansi. Matanya berkedip. Dia tidak mau tidak bertaruh, tapi dia takut Feng Hao memiliki kemampuan unik. Dia langsung terjebak dalam dilema. Sepertinya, dia tidak pernah bisa menemukan besi spiritual apapun. Mungkinkah, kemampuannya hanya bisa merasakan kristal bela diri? Mata Yuan Hong berbinar lagi setelah dia menyaring informasi tentang Feng Hao. Melihat matanya berbinar, sudut mulut Feng Hao juga terangkat menjadi senyuman tanpa bekas. Dia tahu bahwa ikan itu telah mengambil umpannya. Baiklah, ayo bertaruh pada keberuntungan kita. Yuan Hong berkata dengan keras. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, kita harus mengubah aturan taruhannya. Oh, bagaimana caranya? Feng Hao mengerutkan bibirnya dan bertanya. Kita masing-masing akan memilih bahan mentah senilai 1 juta koin emas. Orang yang menemukan besi spiritual paling banyak akan menang, tidak termasuk kristal bela diri. Mata Yuan Hong berkedip. Dia merasa lebih bangga saat melihat ekspresi kaget Feng Hao. Ini Feng Hao tampak ragu-ragu. Matanya berkedip-kedip seolah-olah seseorang telah menusuk tumit acilesnya, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Apa, bukankah kamu hanya beruntung? Melihat keraguan Feng Hao, Yuan Hong semakin senang. Wajah tuannya menunjukkan sedikit ejekan dan kebiadaban. Memang benar, keberuntunganku selalu bagus. Lalu kenapa kamu tidak berani bertaruh? Apakah aku bilang aku tidak akan bertaruh? Kalau begitu, ayo bertaruh. Apa menurutmu aku takut padamu? Feng Hao sepertinya terprovokasi. Dia dengan marah menyetujuinya dan berteriak. Apa taruhannya? Jangan bilang kamu akan bersujud lagi. Itu membosankan. Saya bertanggung jawab atas taruhan kali ini. Huff, terserah kamu. Yuan Hong tidak peduli dengan taruhannya. Yang dia pedulikan adalah menang melawan anak ini dan reputasi klannya. He he. Feng Hao mengerutkan bibirnya dan menoleh ke Yu Xiao. Elder Yu, bisakah kamu meminjamkanku satu kilo besi spiritual kelas tertinggi sebagai taruhannya? Semua orang kaget mendengar kata-kata ini. Besi spiritual tingkat tertinggi bernilai puluhan juta per kilo. Jika itu adalah jenis besi spiritual khusus, nilainya bisa ratusan juta koin emas. Besi spiritual tingkat tertinggi selalu tak ternilai harganya. Taruhan puluhan juta dolar membuat para penjudi sangat terkejut. Nafas semua orang menjadi tergesa-gesa saat sepasang mata terkejut melihat sosok halus dan cantik itu. Saat besi spiritual tingkat tertinggi disebutkan, bahkan anggota klan Xiang Shi pun terkejut. Bahkan klan Yu Yue, salah satu dari sepuluh kekuatan teratas, hanya mampu memproduksi satu karya setiap tahunnya. Terkadang, akan sulit untuk memproduksi satu buah saja setiap beberapa tahun. Lagi pula, sepengetahuan semua orang, besi spiritual tingkat tertinggi adalah puncak keberadaan. Yuan Hong segera mengerutkan alisnya. Klan Yuan secara alami memiliki beberapa potong besi spiritual kelas tertinggi, sekitar tujuh hingga delapan kilogram. Namun, itu adalah penghematan ribuan tahun. Terlalu boros untuk menggunakannya sebagai taruhan. 218 500 gram zat besi spiritual tingkat tertinggi, tidak masalah. Yu Xiao sedikit terkejut, tapi dia segera setuju sambil tersenyum. Dia tidak ragu dengan kemampuan Feng Hao setelah perjalanan ke ruang bawah tanah. Meskipun 500 gram besi spiritual kualitas tertinggi mahal, dia tetap setuju. Yang terpenting, dia tidak percaya Feng Hao akan kalah. Mendengar dia setuju tanpa ragu-ragu, seluruh penonton tersentak. Semua penjudi menatap mereka berdua dengan kaget, tidak dapat memahami mengapa Yu Xiao begitu mempercayai Feng Hao. Adapun orang-orang dari keluarga Yuan, ekspresi mereka menjadi lebih buruk karena ini. Meskipun mereka sombong, mereka tahu betul bahwa tokoh besar sebenarnya di kota pengumpulan adalah faksi utama, bukan keluarga Xiang Xi. Sekarang keluarga Yu Yue memihak Feng Hao, itu berarti keluarga Yu Yue percaya bahwa Feng Hao lebih berharga daripada mereka. Ini bukanlah pertanda baik bagi keluarga Xiang Xi. Karena persetujuan Yu Xiao, mata anggota keluarga Xiang Xi berkedip-kedip. Mereka harus membayar harga karena berdiri di sisi yang salah. Semuanya disebabkan oleh kepentingan di tempat kerja. Pada saat itu, cara mereka memandang Feng Hao melunak. Setidaknya, tidak ada lagi permusuhan. Terima kasih, pena tuayu. Feng Hao tersenyum padanya dengan rasa terima kasih. Dia berbalik dan melihat wajah gelap Yuan Hong. Sudut bibirnya melengkung dan dia mengejek, Apa? Tidak bisakah kamu mengambil risiko, pena tuayuan? Anda. Di provokasi, wajah Yuan Hong memerah. Melihat tatapan mengejek di sekelilingnya, dia berteriak, Siapa bilang aku tidak berani mengambil risiko? Mari kita bertaruh. 500 gram zat besi spiritual tingkat tertinggi. Fu, R, ambillah. Leluhur. Seorang pria parubaya di belakangnya bergidik. Aku sudah bilang padamu untuk mengambilnya. Berbalik, Yuan Hong meraung ke arahnya, Air liurnya memercik ke wajahnya. Hah. Melihat Yuan Fu terhuyung menjauh, Yuan Hong mendengus dalam-dalam. Dia berbalik dan menatap Feng Hao dengan ekspresi menyeramkan. Kamu benar-benar. Suara penatu afen terngiang di benak Feng Hao. He he. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia terkekeh. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah sepotong spirit iron yang bagus. Dia tidak menyangka seseorang akan mengantarkannya ke depan pintu rumahnya, jadi dia tentu saja senang. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan mengatakan dua kati atau tiga kati. Sepertinya yayasan keluarga Yuan setidaknya beberapa kati. Melihat Yuan Hong setuju tanpa ragu-ragu, Feng Hao merasa jengkel. Kesempatan seperti itu sungguh sulit didapat. Setelah berjudi begitu lama, seharusnya tidak ada orang yang cukup bodoh untuk kembali dan memberikan besi spiritual. Tidak lama kemudian, Yuan Fu kembali dengan sepotong besi roh tingkat tertinggi. Yu Xiao juga mengeluarkan sepotong besi roh dan menyerahkannya kepada Feng Hao. He he. Feng Hao terkekeh dan mengangkat alisnya. Kalau begitu mari kita mulai. Orang yang memiliki spirit iron paling banyak di antara satu juta batu akan menjadi pemenangnya. Yuan Hong mengerutkan kening saat melihat penampilan percaya diri Lindong. Dia menyadari bahwa dia menjadi semakin tidak mampu melihat pemuda di hadapannya ini. Saat dia mendengarkan suara Lindong yang agak mengejek, gelombang ketakutan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Rombongan mengikuti dari dekat hingga mereka tiba di aula kedua. Kualitas dan ukuran batu yang belum dipotong yang dipajang di sini jauh lebih baik daripada yang ada di aula luar. Pada saat yang sama, harga di sini dua kali lebih tinggi dibandingkan harga di aula luar. Sekilas, kebanyakan dari mereka setidaknya bernilai 100 ribu koin emas, dan bahkan ada beberapa yang bernilai beberapa ratus ribu koin emas. Setelah melakukan beberapa perhitungan, Feng Hao memperkirakan bahwa bahkan dengan satu juta koin emas, dia hanya dapat memilih paling banyak tujuh atau delapan keping. Melirik Yuan Hong, Feng Hao sedikit mengernyit. Yu Xiao telah menunjukkan informasi Yuan Hong kepadanya sebelumnya, jadi dia memiliki pemahaman tentang kekuatan monster tua ini. Di antara batu-batu yang belum dipotong, Yuan Hong bisa mencapai skor 5 jika dia hanya memilih kristal bela diri. Namun, jika dia hanya mengambil besi spiritual, paling banyak dia bisa mencapai skor 3. Peluangnya sudah cukup besar, dan dia bisa dianggap sebagai ahli fisiognomi sejati. Namun, dibandingkan dengan benda suci seperti bola kecil, itu bukanlah apa-apa. Tuan-tua Yuan, kamu sudah tua. Aku akan membiarkanmu memilih dulu. Feng Hao menghentikan langkahnya saat dia tiba dirak tempat penyimpanan bahan mentah, dan berkata kepada Yuan Hong. Hem. Yuan Hong menyipitkan matanya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Menurutku lebih baik kamu memilih dulu, agar aku tidak mendapat reputasi sebagai penindas anak muda. Baiklah. Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia berjalan lebih jauh ke dalam ruangan. Bukankah ini menindas kaum muda seiring bertambahnya usia? Dengan pemikiran itu, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman aneh. Fiu. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan kristal bela diri. Sudah waktunya untuk mengekspos dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan dicurigai. Di bawah tatapan puluhan ribu pasang mata, cahaya umus samar muncul di mata pemuda yang dikenal sebagai raja keberuntungan. Teknik mata. Ya Tuhan, dia benar-benar ahli fisiognomi. Terkesiap, mungkinkah dia berhasil mencapai level seperti itu beberapa hari yang lalu dengan pengalamannya? Itu menakutkan. Seruan dan gumaman terdengar. Kerumunan menjadi gempar ketika mata ungu Feng Hao muncul. Bagaimana ini mungkin? Wajah orang-orang klan Yuan berubah pucat. Yuan Hong bahkan terhuyung. Awalnya, mereka hanya curiga Feng Hao tidak menggunakan teknik matanya, tapi sekarang, mereka bisa merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Jika dia mampu mencapai level seperti itu tanpa menggunakan teknik mata, lalu tingkat mengerikan apa yang akan dia capai jika dia menggunakan teknik mata. Sementara itu, orang-orang dari klan fisiognomi yang berdiri di samping meninggalkan sekitar klan Yuan, takut mereka akan terseret ke dalam kekacauan. Orang-orang klan Yuan semakin kecewa saat melihat pengkhianatan terhadap klan mereka sendiri. Sementara itu, Yuan Po sudah tercengang. Matanya gemetar saat dia bergumam, sudah berakhir. Sudah berakhir. Dialah yang memulai kejadian itu. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang dianggap remeh akan menjadi begitu kuat. Klannya akan dihancurkan. Dia menyesalinya, tapi sudah terlambat. Perwakilan fraksi lain pun menyatakan kelegaannya. Di mata mereka, manfaat adalah yang terpenting. Ketika Yu Xiao mengikat Feng Hao dan meninggalkan beberapa klan fisiognomi, mereka memahami bahwa pemuda ini lebih penting daripada beberapa klan fisiognomi. Sekarang, ketika mereka melihat mata ungu Feng Hao, mereka menyesal tidak mengundang Feng Hao terlebih dahulu dan membiarkan rumah judi Yu Yue mengambil inisiatif. Saat mereka melihat senyum puas Yu Xiao, hati mereka dipenuhi kebencian. Haha. Yu Xiao sedikit terkejut saat melihat sepasang mata ungu itu. Lalu, senyuman muncul di sudut mulutnya. Seringainya melebar dan akhirnya, ledakan tawa keluar dari mulutnya, bergema di seluruh tempat. 219 Meskipun tidak ada yang memahami jenis teknik mata itu, karena teknik itu telah muncul di tubuh Feng Hao, semua orang menganggapnya sebagai seni geomansi tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu mungkin semacam teknik rahasia. Bagaimanapun, Feng Hao telah terlalu mengejutkan mereka. Setelah tertawa beberapa saat, Yu Xiao sengaja atau tidak sengaja mendekati Feng Hao. Tatapannya tanpa sengaja menyapu sekeliling, takut ada yang berniat membunuhnya. Di saat yang sama, deretan penjaga dari rumah judi Yu Yue berdiri mengelilingi keluarga Yuan. Tindakan ini dengan jelas mengatakan, saya melindungi Anda. Meskipun keluarga Yuan marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagipula, mereka benar-benar punya niat untuk membunuh sekarang. Adapun perubahan di sekitarnya, bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat. Dia tersenyum tipis dan berjalan menuju rak tempat batu-batu yang belum dipotong ditempatkan. Karena dia telah mengaktifkan mata ungunya, matanya sepertinya terus-menerus terbakar oleh nyala api yang tak terlukiskan. Gelombang rasa sakit meresap ke dalam jiwanya. Keringat dingin mengucur dari punggungnya, sedikit membasahi pakaian di tubuhnya. Dalam jalur budidaya, berapapun yang ingin diperoleh, harus membayar harga tertentu. Hal yang sama juga terjadi pada seni fisiognomi. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat item tersebut. Jika ingin menguasainya, Anda harus membayar harga yang tidak terbayangkan. Misalnya saja seni bela diri virtual. Tentu saja, jika itu adalah orang lain, mereka pasti akan menganggap rasa sakit ini tak tertahankan. Namun, bagi Feng Hao yang telah menahan energi dua kristal ganjil, ini bukanlah apa-apa. Rasanya seperti menggaruk bagian yang gatal. Cahaya ungu berkedip-kedip. Telapak tangan Feng Hao menyapu batu-batu yang belum dipotong. Dia tidak peduli dadanya tergores dua kali. Dia kemudian mengambil batu yang belum dipotong. Dia berjalan bola balik di aula dua kali. Setelah menghabiskan sekitar setengah jam, dia memilih tujuh batu yang belum dipotong. Faktanya, meskipun dia memiliki mata ungu, itu tetap tidak terlalu berguna. Namun, untuk memperluas kekuatan mata ungu, kali ini batu yang belum dipotong yang dia pilih sudah lebih dari cukup. Dia percaya bahwa sekali mereka dibelah, itu pasti akan mengejutkan seluruh kota. Dia melihat sekilas ketujuh bahan mentah di tanah, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Sebenarnya ketujuh bahan mentah ini sepertinya tidak terlalu berarti di mata anggota keluarga Siang Shi. Namun, pemuda ini telah menciptakan begitu banyak keajaiban, jadi mereka tidak mengatakan apapun. Namun, cahaya di mata mereka tidak menghilang saat mereka mengamati dengan cermat materi yang telah dipilih Feng Hao. Mereka percaya bahwa setidaknya ada tiga keping besi spiritual di antara tujuh batu yang belum dipotong. Oleh karena itu, mereka mengamati perbedaan antara ketujuh batu yang belum dipotong. Di liranmu, melihat wajah Yuan Hong yang agak hijau, Feng Hao mengerucutkan bibirnya dan mengingatkannya. Hah! Yuan Hong menghela nafas, mengertakkan gigi, dan berjalan menuju rak di sampingnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan marsial kristal. Lalu, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia tahu bahwa taruhan ini terkait dengan naik turunnya keluarga Yuan. Meskipun dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang, dia tidak berencana untuk menyerah. Dia akan memberikan segalanya. Dia sangat lambat dalam memilih bahan baku. Dia dengan hati-hati memilih masing-masing, dan mengubahnya berulang kali. Pakaian mewahnya basah oleh keringat, dan butiran keringat sebesar kacang kedelai menetes dari keningnya. Proses ini memakan waktu lebih dari enam jam, dan dia juga memilih tujuh buah. Setelah dia selesai, Yuan Hong hampir pingsan. Setelah cahaya di matanya menghilang, dia sedikit terhuyung. Leluhur agung, Poer. Yuan Po maju untuk mendukungnya. Wajah tampannya dipenuhi penyesalan. Anak bodoh. Yuan Hong menepuk punggung tangannya, tapi dia tidak terlalu menyalahkannya. Selama ini, Yuan Hong menganggap Yuan Po sebagai harapan kebangkitan keluarga Yuan. Oleh karena itu, dia sangat toleran terhadapnya, sehingga menghasilkan kepribadiannya yang tidak kenal takut. Kini, harapan keluarga tersebut telah membawa bencana dahsyat bagi keluarga tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Sekali lagi, 14 biji yang sama ditempatkan dengan rapi di sana. Demikian pula, kualitas biji Yuan Hong juga lebih baik daripada biji Feng Hao. Namun, saat ini, tidak ada yang mendukungnya. Para anggota klan Yuan juga tidak merasa senang karena hal ini. Sebaliknya, masing-masing dari mereka mengerutkan kening, sementara wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Setelah Feng Hao memperlihatkan mata ungunya, tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Sebaliknya, tidak peduli siapa orang itu, mereka semua merasakan sedikit ketakutan terhadapnya. Apakah kedua belah pihak sudah memutuskan? Yu Xiao bertanya. Iya. Feng Hao mengangguk. Iya. Yuan Hong melirik batu yang belum dipotong yang dipilihnya, lalu ke batu yang belum dipotong yang dipilih Feng Hao. Dia mengangguk dengan susah payah. Kalau begitu mari kita mulai memotong batunya. Yu Xiao sangat percaya diri pada Feng Hao. Saat dia melihat senyuman di wajah pemuda itu, dia tidak khawatir sama sekali. Dengan sedikit gerakan tangannya, kedua batu yang belum dipotong itu terbang ke telapak tangannya. Xia Xia. Petik 2. Kedua batu yang belum dipotong itu perlahan menyusut. Lapisan tanah jatuh ke tanah. Lebih dari seratus ribu pasang mata menatap mereka tanpa berkedip, seolah takut melewatkan sesuatu. Saat mereka menyaksikan bijihnya terus menyusut, setiap anggota keluarga Yuan menjadi sangat gugup. Kekhawatiran dan antisipasi muncul di wajah mereka. Itu bersinar. Seseorang berteriak. Segera, tepian berkilau dan tembus pandang muncul pada bahan mentah Yuan Hong. Haha, itu adalah kristal bela diri. Keluarga Yuan mendapat untung. Seratus ribu koin emas untuk kristal bela diri. Itu sepadan. Hehe. Petik 2. Suara-suara mengejek terdengar di mana-mana. Bahkan orang-orang dari keluarga Siang Shi pun menyeringai. Adapun perwakilan dari faksi lain, mereka semua memandang Yuan Hong dengan kasihan. Tubuh Yuan Hong gemetar saat dia melihat kristal bela diri itu. Untungnya, Yuan Po ada di sana untuk mendukungnya. Yu Xiao mengerahkan sedikit tenaga dan memecahkan tanah pada batu yang belum dipotong. Dengan jentikan tangannya, dia melemparkan kristal bela diri itu ke Yuan Hong. Selamat. Biasanya, ini dianggap sebagai keuntungan. Namun, itu hanya membuat hati Yuan Hong menjadi dingin. Dia sangat menyadari tingkat keberhasilannya sendiri. Jika ini hanya sekedar sampah, itu bukan masalah besar. Namun, kebetulan sepotong martial kristal telah muncul. Ini berarti ada satu bagian dari besi spiritual yang berkurang, dan tingkat keberhasilannya menurun satu tingkat. Shasha. Petik 2. Masih ada setengah dari batu Feng Hao yang belum dipotong. Suara sasa menarik perhatian semua orang. Itu bersinar. Setelah teriakan ini, wajah orang-orang dari keluarga Yuan menjadi semakin pucat. Pasalnya, ada kilau logam yang terpantul dari sisi batu yang belum dipotong. Itu adalah sepotong besi spiritual. Ini sebenarnya adalah besi spiritual tingkat rendah. Ketika tanah di batu yang belum dipotong itu terkelupas, salah satu anggota keluarga Siang Shi berteriak kaget. Selama itu adalah besi spiritual bermutu tinggi, setiap kilogramnya akan bernilai jutaan koin emas. Tergantung pada kelasnya, tentu saja harganya akan berbeda. Jika itu adalah besi spiritual kelas atas, setiap kilogramnya akan bernilai puluhan juta koin emas. 220. Selamat, Tuan Muda Hao. Selamat. Seni Master Hao dalam menganalisis batu sungguh luar biasa. Orang tua ini mengaku kalah. Orang-orang klan Siang Shi semuanya berjalan ke arah Feng Hao dengan senyuman terpampang di wajah mereka. Seolah-olah mereka berusaha mengjilat Feng Hao. Beberapa tetua bahkan menyebut Feng Hao sebagai Grand Master. Selamat, Tuan Hao. Perwakilan dari klan yang kuat juga menangkupkan tangan ke arahnya dengan sopan, wajah mereka penuh niat baik. He he, terima kasih semuanya. Feng Hao juga tidak bersikap apapun. Dia menangkupkan tangannya untuk menyapa orang banyak. Dia tidak bersikap sombong karena hal ini. Dia masih memperlakukan para penjudi dengan cara yang sama seperti sekarang. Penampilannya membuat para penjudi menghela nafas haru. Mau tidak mau mereka memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Muda Siang Shi ini. Selamat, Saudara Hao. Yu Xiao juga tersenyum. Dia dengan sopan menyerahkan besi spiritual yang dikelilingi energi spiritual kepada Feng Hao. Dia adalah orang yang paling bangga di seluruh tempat. He he, terima kasih, Penatua Yu. Orang-orang klan Yuan merasa putus asa ketika mereka melihat bahwa mereka dikelilingi oleh musuh. Mereka melihat ke arah penjaga Yu Yue yang berdiri di samping mereka, dan secerca harapan di hati mereka lenyap sama sekali. Yu Xiao mengambil kembali kedua batu yang belum dipotong itu. Debu di atasnya jatuh ke tanah seperti kepingan salju. Setelah batu pertama yang belum dipotong memiliki besi spiritual tingkat rendah, hampir semua orang mengira Feng Hao pasti akan menang. Oleh karena itu, mereka mendiskusikan berapa banyak potongan besi spiritual yang ada di tujuh batu belum dipotong yang dipilih Feng Hao. Ada cahaya. Saat seberkas cahaya metalik muncul, semua orang berteriak ketakutan. Kali ini, batu nenek moyang klan Yuan yang belum dipotong juga memiliki besi spiritual tingkat rendah. Namun, tidak ada yang memperhatikannya. Di sisi lain, Feng Hao sangat hidup. Perwakilan klan Xiangxi dan klan Kuat berusaha semaksimal mungkin untuk berteman dengannya. Sha Sha. Petik 2. Batu ketiga yang belum dipotong berubah menjadi dua tumpukan tanah. Skornya masih 2 banding 1, dengan Feng Hao memimpin. Sha Sha. Petik 2. Sedangkan untuk biji keempat, Feng Hao sekali lagi membelah besi spiritual tingkat rendah. Seketika, penonton pun gempar. Melihat ukuran besi spiritual tingkat rendah, setidaknya ada 5 hingga 6 kati. Dengan kata lain, besi spiritual tingkat rendah ini bernilai puluhan juta. Selamat. He he, terima kasih, terima kasih. Menempatkan besi spiritual ke dalam cincinnya, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Koin emas di sini terlalu mudah didapat. Kristal bela diri dan besi spiritual ada di mana-mana. Jika bukan karena takut diburu, dia akan menyapu seluruh kota dan membuka semua bijinya. Tentu saja ini hanya angan-angan saja. Terlebih lagi, jika tidak ada bola, apakah koin emas akan mudah didapat? Jika mendapatkan uang semudah itu, tidak akan banyak penjudi di kota Juan. Tiga keping logam spiritual telah dibuka. Di pihak klan Yuan, beberapa orang sudah roboh ke tanah. Wajah Yuan Po dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat dia memegang Yuan Hong. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, dan matanya dipenuhi penyesalan. Empat potong biji yang belum dipotong telah menghasilkan tiga potong besi spiritual. Ini adalah bukti yang cukup bahwa mata ungu Feng Hao sangat menakutkan. Saat dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Dia memikirkan tentang bagaimana seorang pemuda malang yang tidak dianggap serius mengalahkannya tanpa menggunakan teknik matanya. Saat itu, dia secara naif mengira itu semua adalah keberuntungan. Sekarang setelah dia memikirkannya, Yefutian hanya mempermainkannya dan memperlakukannya seperti badut. Dia bahkan tidak punya hak untuk memaksanya menggunakan teknik matanya. Betapa menyedihkannya ini. Dia mengatupkan giginya erat-erat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Rasa asin mengalir di mulutnya, dan hatinya yang angkuh hancur total. Nak, bukan karena kamu lemah, tapi lawanmu terlalu kuat. Yuan Hong memiringkan kepalanya dan melihat penampilan Yuan Po. Hatinya sedikit bergetar, tapi pada akhirnya dia tidak menyalahkan putranya. Sebaliknya, dia mengulurkan lengannya yang gemetar dan menepuk punggung tangan Yuan Po untuk menghiburnya. Sa Sa, petik 2. Suara gemerisik batu mentah kelima memudar. Orang-orang dari klan Yuan sudah lama kehilangan harapan. Adapun Feng Hao, dia mengobrol dengan orang-orang dari klan Xiangxi, serta beberapa perwakilan dari faksi lain. Meskipun dia merasa muat dengan sanjungan mereka, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Terlalu sombong. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu adalah satu hal bagi perwakilan dari berbagai faksi, tapi dia tidak berani memuji tindakan orang-orang dari keluarga Xiangxi. Mereka jelas diundang oleh keluarga Yuan untuk mendukung mereka, tapi sekarang, mereka berbalik melawan mereka tanpa peringatan apapun. Dia tidak berani dekat dengan orang seperti ini. Jika suatu hari dia dikalahkan atau diekspos, dia percaya bahwa orang-orang ini akan berbalik melawannya tanpa ampun. Adapun bagian kelima, milik Feng Hao sia-sia. Sedangkan untuk Yuan Hong, dia sekali lagi memperoleh. Kristal bela diri. Segera, semua orang tertawa, dan bahkan Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Sa-sa, petik 2. Biji ke-6 yang belum dipotong diambil oleh Yu Xiao. Saat tanah runtuh, tumpukan di tanah sudah sangat tinggi. Kali ini, setiap orang mendapat sepotong besi spiritual. Saat itu pukul 4 berbanding 2, dan setiap orang memiliki sisa biji yang belum dipotong. Tidak perlu bersaing lagi. Feng Hao sudah menang. Apakah kamu masih perlu membukanya? Yu Xiao memanggil Yuan Hong tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tidak dibutuhkan. Dia mendorong Yuan Po ke samping dan berjalan dengan tubuh gemetar. Orang tua ini mengakui kekalahannya dengan sepenuh hati. He he, aku hanya beruntung. Feng Hao menjawab karena kebiasaan, yang langsung menimbulkan banyak tawa. Kalimat ini seakan menjadi slogannya, sekaligus pernyataan kemenangannya. He he. Bibir Yuan Hong bergerak-gerak. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan sepotong besi spiritual tingkat tertinggi dan menyerahkannya kepada Feng Hao perlahan. Ini taruhannya. Dia memiliki senyum pahit di wajahnya. He he, terima kasih banyak. Feng Hao mengambil beberapa langkah ke depan dan meraih besi spiritual dengan gembira. Dengan item ini dan inti esensi Han Ba, dia setidaknya bisa menempas senjata spiritual tingkat tinggi. Memikirkan hal itu, dia bahkan lebih senang. Hati-hati, nak. Suara penatuwa Fen tiba-tiba terngiang di benaknya. Dia sedikit terkejut. Mengangkat kepalanya, Feng Hao melihat tangan Yuan Hong yang memegang besi spiritual dan menghantamkannya ke arahnya dengan ekspresi ganas. Pada saat itu, Feng Hao sangat ketakutan. Dengan menghentakkan kakinya, dia mundur dengan tergesa-gesa. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari Yuan Hong saat dia mundur? Bam! Tinju yang berisi kekuatan lima organ leluhur bela diri langsung menghantam dada Feng Hao. Dalam sekejap, tulang dadanya patah, dan suara yang tajam bergema di seluruh tempat. Dadanya roboh. Of! Setegup darah muncrat dari mulutnya. Tubuhnya juga terlempar karena gaya gravitasi. Darah berceceran di udara dan mendarat di tengah kerumunan. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Terima kasih telah menonton!